Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menaruhkan kami dari kelompok 1 kelas 1 G Manajemen Yang bernama Elsa Zahra dan Putri Diyah Mawati Ingin menjelaskan tentang manajemen dan organisasi Pengertian manajemen adalah Pencapaian tujuan-tujuan organisasional Secara efektif dan efisien Melalui perencanaan, pengelolaan dan kepemimpinan Dan pengendalian sumber daya-sumber daya organisasional Menurut KBBI, penggunaan sumber daya secara efektif Untuk mencapai sasaran atau pimpinan Yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi Kemudian menurut James Gunner Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian Dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya Agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Selanjutnya, dalam manajemen Terdapat fungsi-fungsi manajemen yaitu Satu, perencanaan atau planning Mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang Serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya Yang kedua, pengorganisasian atau organizing Menentukan tugas, mengelompokkan tugas dan mendelegasikan otoritas dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi Yang ketiga, kepemimpinan atau leading Dimana menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan Guna mencapai tujuan-tujuan organisasional Dan yang keempat, pengendalian atau controlling Memantau aktivitas karyawan Menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah mencapai sasaran Dan membuat koreksi jika diperlukan Prinsip-prinsip manajemen Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok Yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan Terdapat lima prinsip dalam manajemen Yang pertama, pembagian kerja yang berimbang Yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas Yang ketiga, disiplin Empat, kesatuan perintah Dan yang kelima, kesatuan arah Ciri-ciri manajemen Yang pertama, ada tujuan yang hendak dicapai Kedua, ada pimpinan atau atasan Ketiga, ada yang dipimpin atau bawahan Keempat, ada kerjasama Teori manajemen dan dinamika perkembangan Yang pertama, ada teori manajemen klasik Menurut Robert Owen tahun 1771-1858 Ia berpendapat bahwa dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia Perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungannya Kemudian menurut Charles Babbage tahun 1792-1871 Yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi Produktivitas naik serta turunnya biaya operasi Babbage merupakan pioner manajemen ilmiah Yang kedua, yaitu teori manajemen ilmiah Menurut Patrick Winslow Taylor tahun 1856-1915 Teori manajemen yang dikembangkan oleh Taylor Yaitu teori yang memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan Atau time and motion study Dan menegaskan prinsip dalam manajemen Yaitu pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen Agar metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan Yang kedua, pendidikan dan pengembangan ilmiah terhadap karyawan Yang ketiga, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan Kemudian menurut Henry L. Gunn tahun 1861-1919 Gunn memperkenalkan sistem penilaian terbuka Yang merupakan ide dari Robert Owen Serta memperkenalkan bagan gun atau gun chart Yang kemudian populer dan digunakan untuk perencanaan Yaitu mencatat skedul pekerjaan Yang kemudian menurut Frank B. N. Lilian Gilbert Tahun 1868-1924 Lilian Gilbert memberikan kontribusi pemikirannya Di bidang psikologi industri dan manajemen personalia Gilbert ini percaya bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah Membantu pekerja mencapai potensi penuhnya sebagai seorang manusia Tiga, teori manajemen atau administrasi umum Satu, Henry Fayol 1841-1925 Fayol merupakan orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajerial Menjadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian Dua, Max Weber 1864-1920 Max Weber merupakan seorang ahli Sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi Birokrasi harus memiliki pembagian kerja, hierarki wewenang, seleksi formal, peraturan dan ketatapan formal, impersonalitas, dan orientasi karir Ketiga, Chester I. Barnard 1886-1961 Barnard mengembangkan teori organisasi Ia berpendapat bahwa orang yang melihatkan ke organisasi formal seperti perusahaan ingin mencapai tujuan yang tidak dapat dicapainya sendiri Barnard mengakui adanya kelompok informal dalam organisasi yang formal Empat, teori manajemen kontemporer Ada pendekatan sistem Ada pendekatan hubungan manusiawi baru atau neo-human relation Pendekatan situasional atau konten genensi Dan pendekatan pandangan integratif Lima, teori manajemen modern Ada manajemen berdasarkan hasil Manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial Manajemen berdasarkan saksaran Manajemen berdasarkan pengecualian Dan manajemen terapat Organisasi meliputi interaksi manusia Kegiatan dan mengarah kepada tujuan Struktur organisasi itu sendiri Bentuk-bentuk organisasi yaitu Organisasi lini atau garis Organisasi fungsional Organisasi lini dan staff Organisasi fungsional dan garis Organisasi metriks Dan organisasi komit Keterampilan manajerial Meliputi keterampilan teknis Keterampilan interpersonal Keterampilan konseptual Terima kasih Sekian dari kompo kami Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh